Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya, saya sangat cintai Indonesia Negara yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Saya sangat merasakan nuansa itu Saya tinggal di lingkungan yang sangat memiliki penuh rasa saling asa-saling asuh Berat sama di nyijing, ringan sama di pikul Dan lebih hebatnya lagi ketika ada yang susah saling membantu dan berbagi ketika berlimpah Indonesia adalah negara yang bervarian agama mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Protestan Semuanya mengekspresikan kecintaan terhadap agamanya dengan caranya masing-masing Lalu apakah salah jikalau umat Islam di Indonesia mengekspresikan kecintaan terhadap Islamnya Dengan cara mengibarkan bendera Tauhid Lalu bagaimana dengan segolongan orang yang mereka memprovokasi Bahkan sampai menginvestigasi peredaran dan juga pengibaran dari bendera Tauhid itu Bendera Tauhid adalah bendera yang berlafaskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Menupakan simbol sakral Umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia Sudah seharusnya generasi muda Islam mengetahui simbol sakral tersebut Agar semakin mengetahui eksistensi Islam dari bendera warisan Rasulnya Maka jelas disini bahwasannya mengibarkan, membeli, mengedarkan bendera berkalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu bukanlah perbuatan yang melanggar hukum Oleh sebab itu jangan pernah takut untuk membawa dan ekspresikan bendera Tauhid Karena seharusnya kita yang menciarkan bendera bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karena itu adalah panji kita dan warisan dari Rasulullah SAW Sambil bertemu lagi di vlog selanjutnya Saya Aditya, Assalamualaikum Wr. Wb